Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Juwam Subakti Oke, jadi di video kali ini Saya mau kasih informasi ke teman-teman Bagaimana cara memasang relay Jadi, saya ingat kemarin Dari montir yang Waktu bongkar gearbox ya Jadi dia pesen, bukan pesen sebenarnya sih Dia nyaranin ke saya Di bagian dinamo starter itu Lebih baik sih dikasih relay Karena memang mengingat mobil ini Sudah di atas 10 tahun Dan memang ini berlaku untuk mobil-mobil yang Umurnya sudah di atas 10 tahun Karena memang di bagian starter Ya, di situ ada Kelistrikan yang memang kalau ditambah dengan relay Mungkin nanti bisa jadi Lebih ringan kerjanya Ya, maklumlah, namanya juga mobil tua Ya, ibarat orang tua itu butuh suplemen Jadi, kalau seandainya kita mau Kerjanya nggak kalah dengan yang mudah Perlu tambah suplemen Nah, jadi fungsi dari relay nanti Ini adalah untuk sebagai penambah Atau penstabil listrik yang masuk Ke bagian dinamo starter Oke, di mana lokasi dinamo starter-nya Nanti simak terus videonya Jangan lupa yang baru mampir untuk subscribe juga di channel ini Subscribe, subscribe dan nyalakan juga tombol like Oke, let's do it Ya, oke teman-teman Langsung aja kita Menuju lokasi Di mana dinamo starter itu berada Jadi, kalau teman-teman mau gampang Sebenarnya sih ini diangkat ya Bok filter Tapi karena saya Menurut saya sih bisa dijangkau juga Tanpa merupas atau mencopot Bok filter Tinggal teman-teman lihat ke sini Ya, kamera bisa mendekat Di sini nih Ini ada selenoid ya Apa namanya nih Di nambah starter Ini kalau lihat Nah, dengan tangan saya ke arah Ke arah ini ya Nah, ini Ini ada kabel besar Nah, ini kabel besar Ini mengarah ke positif aki langsung Oke, kalau teman-teman punya tester Seperti ini ya Obeng tester itu Untuk mengecek Apakah di situ ada arus positif Nah, kita cek ya Nah, oke teman-teman Lihat di sini Nah, itu menyala Kelihatan nggak? Nah, ini nyala Berarti ini ada arus positif Di bagian Selenoid ini Nah, ini Dinamo starter Nah, di bagian bawah Ini emang nggak kelihatan sih teman-teman Agak susah dijangkau Tapi, dia ada di bagian Sini nih Nah, kalau saya ini kan Sudah saya copot nih Nah, ini Nah, ini adalah Yang dari kontak Dari kunci kontak Jadi, kita kontak diputar Nah, ini nanti Mengalirkan arus Sehingga si Dinamo starter ini Bekerja Nah, jadi inilah yang akan kita Tambah relay Di bagian ini yang akan kita tambah relay Jadi, ini sudah saya putus Sebenarnya Jadi, teman-teman Ini kita putus ya Kita putus Lepus, nanti kita sambung Di tengahnya ini dengan relay Nah, kalau ini kan dia Arusnya dia Kosong ya Duh, nggak ada nyala Nanti dia Ada arus ketika di kontak Dari Kunci kontak Nah, jadi Ini kita akan Potong Ya, kebetulan ini sudah saya potong Jadi, teman-teman Ini kabel-kabel besar ya Teman-teman Jadi, agak keras Hati-hati Ini saya tadi Ketusuk di bagian ini Karena kabelnya itu tajam Ini kawatnya kawat besar Jadi, memang disarankan Memang kalau mau nyambung ini Ya, dengan kabelnya itu kabel yang Kawatnya besar Jadi, ini kan arusnya Arus besar nih Jadi, harus pakai Kabel yang ukurannya juga Besar Dan muternya Kalau memang susah pakai tangan Nanti teman-teman bisa pakai Apa namanya Pakai tang Untuk Lilit kabelnya Oke, ini sudah saya lepas Ini bagian yang ini Sudah saya lepas Jadi, nanti kita lihat Ya Teman-teman Nanti lihat Rangkaian dari Relainya Kayak apa Sebenarnya di video-video Youtube lain Sudah banyak Tutorial seperti ini Cuman kan ini Kita khusus untuk Mobil Honda City Z Dan ini juga Sebenarnya bisa dikerapkan juga ya Pastinya ke mobil-mobil lain Oke Lanjut kita Pasang Rangkaiannya Nah, oke Teman-teman Sebelum kita pasang Di Dinamo Centernya Jadi, kita pelajari dulu Rangkaian dari Relainya Jadi, teman-teman yang belum tahu Mungkin mau masang di rumah sendiri Juga bisa Ya, karena memang Ini sebenarnya tinggal Apa ya Dipahami aja Kalau sudah paham Dan Proses pemasangannya itu Kalau untuk kelistrikan yang Sifatnya agak Besar ya Karena ini harusnya Harus besar Ini teman-teman Pilih kualitas kabel yang Tebal-tebal seperti ini Dan proses penyambungannya pun Juga Harus kuat ya Karena tidak boleh Dia Kendur Atau apa Nanti karena panas Ya, meskipun Dia kerjanya Namanya starter Dia paling cuman Di awal aja ya Di awal-awal Waktu dia start Nah, itu memang dia bekerja Tapi setelah itu dia Berhenti Artinya Tidak ada Arus lagi masuk Nah Untuk beberapa mobil Khususnya mobil Jepang Kayaknya sih Tidak ada perbedaan ya Karena memang Disitu ada dua kabel Yang satu Arus yang positif Besar tadi Yang kita tes Pakai test pen Yang kedua adalah Arus yang dari Kontak Nah, yang kita kasih relay Itu adalah Yang arus dari Kontak Oke, jadi Di relay itu Ada Yang saya pakai Empat kaki Jadi, empat kaki itu Ada Tiga puluh Tiga puluh bagian sini Tiga puluh Kelihatan ya Terus ada Lapan lima Di sini Ini berseberangan Tiga puluh Dapan lima Terus di sebelahnya Lagi di bawahnya Nih Lapan enam Dan yang Wartanya agak beda Di sini Tidak tahu Kalau yang relay-relay Lainnya Apakah seperti ini Tapi yang pasti Ini empat kaki Skema seperti ini Tiga puluh Lapan lima Lapan enam Lapan tujuh Oke Mau lima kaki pun Tidak masalah Lima kaki Di sini juga Lapan tujuh Juga di tengahnya Oke Ini saya pakai merek Hela 12V Hela 12V 30A Oke Jadi Di situ ya Jadi nanti Skemanya itu Tiga puluh itu Yang tiga puluh Yang bagian Sini Yaitu ada Langsung ke Aki Sumber listrik utama Yaitu aki Ini tiga puluh Sumber listrik utama Ke aki Terus Yang delapan lima Seberangnya Seberangnya Berarti ini Delapan lima Itu Ke negatif Terus Yang delapan tujuh Itu Ke Nah ini Ke Dinamo staternya Jadi nanti Yang soket Menuju Dinamo staternya Jadi nanti Ke Lapan tujuh Nah Delapan enam Yaitu Potongan dari Kabel yang Barusan kita potong Tadi ya Yang menuju ke Staternya Ke Kontak Oke Jadi seperti itu Nah kalau sudah kita Masukkan ke soketnya Jadi teman teman Kan ini kan ada Rumahnya ya Jadi ini kita Sejajarkan dulu Berarti Lapan tujuh yang ini Terus Tiga puluh Yang sebelah sini Eh sorry Sebelah sini ya Karena dia Ini Oke Tiga puluh Sebelah sini Ini seberangnya Lapan lima Berarti Ini lapan enam Oke Gitu ya Oke Sekarang kita coba Masukkan Lapan Enam Lapan tujuh Lapan Tiga puluh Nah tiga puluh Sudah saya sambung Seperti ini Ini nanti ke Aki Ini sangat disarankan Di menggunakan Sikring lagi Di bagian ini Jadi ini sambung Sikring Baru nanti ke kepala Aki naik positif Oke ya Terus Yang ini Seberang Seberangannya Ini kan Lapan Eh tiga puluh Ini Delapan lima Delapan lima Akan negatif Boleh ke negatif Aki atau ke Bodi Oke Yang bagian sini Delapan tujuh Yang tadi kita Potong ya Ini kita sambung Ke kepala Atau skunnya Si Dinamo Shutter Oke Cara nyambungnya Kita Kayak dulu Seperti ini Kita Lilit Seperti ini Baru kita Puter Nah kalau teman-teman Mau lebih Enak lagi Bentar ya Pake tang Supaya dia Kuat Karena ini Bagian yang Apa namanya Arusnya besar Oke Ya Terus kita Lipat Seperti ini Oke baru nanti Kita Solasi Dan Bagian ini kan Bagian positif ya Jadi teman-teman Solasinya agak tebel Bisa Dibungkus Beberapa kali Karena ini bagian yang Bisa Memercikan api ya Kalau seandainya dia Bersentuhan dengan Bodi Ya oke Untuk kayak gini-gini itu Sebenarnya gak perlu Sekolah ya Ya mungkin Kalau apalagi Dengan pendidikan ya Jadi Lebih Mantep lagi ilmunya Ini kita belajar aja Bisa sepertinya teman-teman Saya juga basicnya Bukan otomotif Dan bukan Kelistrikan Saya Basicnya Sekolahnya Malah bahasa Inggris Gitu ya Tapi dulu Pernah waktu SMA ya Itu pengen banget Masuk SMA Dulu STM ya Tapi karena Orang tua tidak Mengizinkan Akhirnya saya masuk SMA Tapi karena basicnya Saya suka Akhirnya Ya ginilah ya Oke teman-teman Yang mau belajar juga Gak masalah Oke ini Saya rasa cukup Nah jadi Bungkusannya Memang kita Harus Pastikan Ini Tebal ya Supaya tidak ada Kebocoran Listriknya juga Ini sama Seperti itu Ini kalau Sampai ada bocor Arus Aduh bahaya Teman-teman Ya banyaklah Diberita ya Kita lihat Mobil kebakaran Itu karena apa Ya karena gitu Kabel-kabel Jumperannya Itu Gak bagus Pasangan Aduh sambungannya Dan dia Biasanya ada Kebocoran BBM-nya gitu Karena kalau Gak ada kebocoran Arus Dan tidak ada Kebocoran BBM Itu gak mungkin Kebakar Oke Ini sudah siap Ke Apa namanya Ke Dinomo Sampternya Dan yang ini Yang satu Ini 86 Ini nanti Ke arah Kontaknya Dan yang tadi Ini Ke Positif Aki Ini saya lupa Tadi Belum Nyiapin Sikringnya Tapi nanti kita coba Dulu ya Tanpa Sikring Tapi setelah itu Nanti akan saya belikan Sikring Teman-teman Jangan lupa Untuk siapkan Sikring Nanti kalau mau coba Oke Hasilnya kayak apa Nanti Sebenarnya Gak akan Banyak Berubah Karena dia akan Tetap start Sebelum pakai Relay pun Ini tetap bisa Di start Cuma Ya Saya bilang tadi Ya malumlah Mobil tua Atau orang tua Perlu Ditambah Supplement Supaya Kerjanya itu Gak kalah Sama yang muda Supaya Lebih ringan Aja Ya kalau Kita misalnya Meminum Vitamin C Ya kalau Dipikir Vitamin C Juga kan Tidak harus Sebenarnya Bagi yang Membutuhkan Aja Yang perlu Aja Oke Yuk Yuk kita Lanjut ke Pemasangan Di Mobilnya Oke Langsung aja Kita Pasang Di bagian Dynamo Starternya Jadi Teman-teman Lihat sini Ya ini Yang dari Kontak Tunjuk kontak Nah ini Yang menuju Ke 86 86 Tadi sisanya Ini ya Oke Jadi teman-teman Diingat Tapi dipahami Juga ya Supaya Apa namanya Pemasangannya Itu Benar Oke Ini agak Agak besar Ini Ininya Kabulnya Itu Gede Banget Ini Oke Kita Solasi Dulu Nah ini Karena bagian Ini Listriknya Listrik besar Jadi Seperti yang Saya bilang Tadi Solasinya Pun Harus Yang Agak Tebel Dan Agak Ditarik Ya teman-teman Tuh Jadi dia Kencang Untuk Masangan Yang lainnya Juga Kayak Klakson Atau Apa Itu Relay Sebenarnya Urut Itu Sama Yang Yang 30 Ke Sumber Listrik Utama Terus 87 Ke Bagian Alatnya Atau Misalnya Klaksonnya 86 Itu Ke Kontaknya 85 Itu Ke Negatif Nah Jadi Fungsi Relay Itu Sebenarnya Hanya Untuk Menstabilkan Ya Jadi Menstabilkan Listrik 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 Masuk Dan Tentunya Menambah Daya Jadi Sebenarnya Dia Menambah Supaya Tarikannya Lebih Lebih kuat Lagi Listriknya Oke Sudah Kita Pasang Ini Sudah Oke Ini kita Pasang Ke Soketnya Bawa Bawa Apa Namanya Ke Dinamo Stater Ini Agak Ngeraban Agak Susah Tapi Pastinya Ketemu Nah Ini Dia Kayak Apa Ngelip Oke Sudah Terpasang Nanti Posisi Relay Kita Ikat Disini Aja Dih Ini Pake Kabel Tis Nanti Di Bagian Kita Ikat Oke Selesai Sekarang Kita Lanjut Ke Apa Namanya Kaki Ini Harusnya Pake Skun Ini Kita Coba Dulu Kalau Nyala Berhasil Berarti Tinggal Kita Tambah Skun Sementara Saya Coba Dulu Sorry Yang Positif Negatif Negatif Pasang Ini Gak Pake Gak Pake Apa Namanya Fuse Atau Skring Jadi Kita Coba Dulu Nanti Kalau Sudah Berhasil Kita Pasang Skring Kita Jepit Aja Dulu Selamat Oke Nanti Kita Uji Coba Dulu Ya Sini sebenarnya ngambil ke bodi juga gak apa-apa deket-deket situ tapi karena kabelnya cukup yaudahlah saya ambil ke negatif kaki langsung oke sementara rangkaiannya sudah selesai sudah terpasang yang ke dinamo shatter sudah yang ke kontak sudah ini kaki sudah terus negatif sudah berarti ini selesai kita coba ya kita coba nyalakan oke teman-teman kita coba kontak on setelah pemasangan tadi oke bismillahirrahmanirrahim oke ya secara kerja gak ada masalah artinya dari awal pun ini tetap menyala jadi bukan karena ada masalah ya jadi ini tuh bukan karena rusak sebenarnya cuma mau memberikan suplemen aja ke bagian dinamo shatter supaya ketika start awal pastinya aki akan lebih ringan ya kemudian listrik yang disalurkan pun akan lebih stabil itu aja fungsinya sebenarnya jadi teman-teman tadi sudah lihat proses pemasangannya seperti itu diingat rangkaiannya ya 30 kemana 85 kemana 86 kemana terus 87 kemana supaya pemasangannya benar dan hasilnya pun seperti teman-teman lihat sendiri berfungsi ya kurang lebih seperti itu video untuk hari ini teman-teman like videonya kalau suka dan jangan lupa untuk yang baru mampir untuk subscribe subscribe dan nyalakan tombol loncengnya oke thanks for watching and see you on the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax